Meminjamkan harta kita kepada orang lain, baik itu uang, barang, ataupun yang lainnya. Ya, misalnya meminjamkan rumah, kendaraan, dan sejenisnya. Ini salah satu bentuk berbagi dalam bab, ataupun dalam bentuk pinjaman. Hanya saja dalam bab ini, ya, hendaknya seseorang itu meletakkan hartanya pada orang yang soleh, amanah, sehingga dia tidak jatuh dalam mudorot. Kadang-kadang gara-gara masalah hutang-biutang, putus hubungan pertemanan. Bahkan, kadang-kadang jatuh dalam bentuk-bentuk kezaliman. Karena kita bermuamalah dengan orang yang salah, maka letakkanlah harta kita pada orang yang tepat. Kadang-kadang yang salah itu kita, kita tahu orang ini bermasalah, tapi masih saja. Sudah dibisikin ke kanan-kiri, ya. Karena mungkin orang ini sudah ada track recordnya, gitu ya. Tapi ya, nekat juga, gitu. Pinjamkan, akhirnya terulang lagi, gitu. Bergaduh, berantem, bertengkar. Nah, kadang-kadang kita ini tidak bisa menahan diri, ya, dalam menuntut hak. Akhirnya kita jatuh dalam kezaliman, tanpa kita sadari. Ya, nah maka letakkanlah harta kita pada orang yang tepat. Ya, kalau kita berhutang, berhutang dengan orang yang soleh. Kalau kita memberi hutangan, pinjaman, ya, berilah pinjaman kepada orang yang baik. Yang memang perlu, dan tidak menyalahgunakan pinjaman yang kita berikan. Ya, maaf yang dimulai. Maka dalam hal ini, dalam penguasaan harta dalam Islam, itu disyaratkan rusyid. Kedewasaan. Bukan sekedar dia sudah balik, enggak. Tapi rusyid. Kalau kita letakkan harta kita pada seorang yang safih. Safih ini, orang yang bodoh, ya. Orang yang lalai. Maka ada unsur kesalahan kita juga di sini. Misalnya dalam bab mu'amalah, lah. Mudorobah, misalnya. Kita letakkan harta kita pada orang yang tidak cakap. Artinya tidak mampu. Salah siapa? Ya, ini enggak bisa lepas dari kesalahan kita juga. Ya, maka supaya tidak terjadi. Ini tindakan preventif sebenarnya. Supaya tidak terjadi pertengkaran di kemudian hari. Ya, maka berhati-hatilah. Ya, dan telitilah di dalam meletakkan harta kita. Karena itu termasuk amanah. Yang terbeban di punda kita. Terima kasih atas. Terima kasih.